Selamat datang di channel Calon Detektif Nah jadi di dalam video kali ini saya akan bercerita tentang asal-usul lagu Nina Bobo Tapi sebelum kita lanjut, gak ada ruginya dong buat kalian semua untuk berlangganan video kita Dengan cara klik tombol subscribe berwarna merah di bawah video ini Maka dengan begitu kalian bakalan menjadi orang pertama yang tahu video terbaru dari Calon Detektif Lagu Nina Bobo diambil dari nama seorang anak perempuan yang bernama Helenina Helenina merupakan belas teran Indonesia Belanda yang lahir pada tahun 1871 Yang ibunya sendiri bernama Mustika berasal dari Tanah Jawa yang berprofesi sebagai penari guys Dimana ayahnya itu berasal dari Belanda yang bernama Kapten Van Rojenik Namun sejak kecil Helenina dikisahkan selalu susah tidur Setiap mau tidur Helenina selalu berontak dan juga menangis Agar dapat tidur ibunya selalu menyanyikan senandung kecil buatnya Lambat laun perilaku ini menjadi kebiasaan setiap hari Sehingga setiap akan tidur Helenina selalu harus dinyanyikan terlebih dahulu Namun jika tidak dinyanyikan hampir dipastikan tidak bisa tidur guys Karena kebiasaan ini Kapten sendiri meminta kepada istrinya Untuk membuat lirik penenang menjelang tidur Supaya Helenina bisa tidur dengan nyenyak Maka dibuatlah lirik Nina Bobo yang hingga sekarang kerap didengar di masyarakat Namun pada tahun 1875 Helenina sakit parah akibat demam tinggi guys Akibat penyakit itu Helenina menangis setiap malam Lantaran sakitnya yang berkepanjangan Si ibu setiap malam terus menerus menyanyikan lagu Nina Bobo Supaya anaknya bisa tidur Lalu sampai akhirnya Helenina meninggal dunia di tahun 1878 Saat usianya masih 6 tahun Keluarga Kapten pun merasa sedih Karena ibunya tidak bisa menerima kematian anak kesayangannya itu Sepekan setelah kematiannya Kapten Van Rojenik mendengar istrinya menyanyikan lagu Nina Bobo Sendirian di kamar mandi Sampai-sampai suaranya menggema hingga terdengar keluar ruangan Saat ditanya Kapten Istrinya mengaku mendengar almarhum anaknya menangis di kamar mandi Sehingga ibunya menyanyikan lagu Nina Bobo untuknya Namun sejak peristiwa itu karena sedih dan merasa kehilangan Ibunya kerap menyanyikan lagu Nina Bobo selama bertahun-tahun Hingga meninggal dunia di tahun 1929 Setelah kematian mustika dan Helenina Kapten Van Rojenik tinggal sendirian di kediamannya guys Lalu sepeninggal kedua orang terdekatnya Konon peristiwa mistis sering menimpa Kapten sendiri Beberapa kali Kapten Van Rojenik mendengar suara bayi menangis Namun dirinya pun tidak peduli dan langsung tidur Hingga beberapa kali peristiwa tentang anak kecil menangis terbawa mimpi Disebut-sebut tangisan si anak kecil itu merupakan tangisan Helenina Puncaknya pada suatu malam ketika Kapten Van Rojenik mendengar suara tangisan anak kecil lagi Namun dia tidak peduli dan langsung tidur lagi Karena diabaikan Kapten Van Rojenik dibangunkan oleh tangan anak kecil Berumur 6 tahun yang sedang menangis Diceritakan anak tersebut membangunkan Kapten Van Rojenik Sambil mengatakan Papa kok papa gak menyanyikan lagu lagi buat Nina Setelah malam itu pikiran Kapten Van Rojenik jadi terganggu Akhirnya dia selalu menyanyikan lagu Nina Bobo sendirian di kamarnya tiap malam Menyanyikannya terus berulang-ulang hingga akhirnya ia pun juga ikut meninggal guys Merupakan sebuah akhir yang tragis dari keluarga kecil ini ya guys Nah mungkin sampai disini saja video kali ini guys Semoga menghibur Dan juga jangan lupa buat subscribe, like dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua Oke Terima kasih Terima kasih telah menonton!